selamat menikmati mengenai ilmu negara yaitu dalam kegiatan belajar yang pertama tentang membicarakan mengenai istilah objek ilmu negara dan ruang lingkup ilmu negara yang pertama yaitu pengertian dan istilah ilmu negara timbulnya ilmu negara dimulai saat berkobarnya api revolusi sejak proklamasi 17 Agustus 1945 namun dalam ilmu pengetahuan mengenai negara ini belum bisa dibentuk ilmu pengetahuan yang berkembang sendiri sehingga masih sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang berasal dari Eropa yang bersumber dari jaman Yunani begitu kemudian secara terminologi bahasa ilmu negara terdiri dari dua gabungan kata yakni yaitu ilmu kemudian negara ilmu berarti suatu sistem pengetahuan supernatural knowledge esoteric wisdom dan scans sedangkan pengertian negara dirumuskan juga dalam berbagai definisi seperti yang dikemukakan oleh para ahli yaitu yang pertama dari Aris Koteles dari Aris Koteles negara atau polis ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya kemudian oleh Jin Bodin negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh satu kekuasaan yang berdaulat kemudian yang ketiga oleh Hans Kelsen yaitu negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bernama bersama dengan tata paksa kemudian yang keempat yaitu oleh Logie Mann bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat nah itu beberapa pandangan oleh para ahli kemudian ilmu negara nah apa sih ilmu negara itu ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan seni-seni pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya gitu maksud perkataan pengertian yaitu menentik beratkan kepada suatu asas atau kebenaran nah itu dalam dalam buku Budak 2010 dan kemudian menurut Reolof Kranenburg ilmu negara adalah ilmu tentang negara dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat struktur bentuk asal mula ciri-ciri serta keseluruhan persoalan di sekitar negara gitu kemudian lebih lanjut Herman Heller dalam bukunya Stats Leher lebih menitik beratkan pengertian ilmu negara dari suatu negara yang lebih menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan mempunyai ciri-ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain begitu kemudian yang kedua atau yang B adalah objek ilmu negara objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara catat ya objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara ilmu mempelajari negara bukan hanya ilmu negara melainkan masih banyak ilmu pengetahuan lainnya yang juga membicarakan negara oleh karena itu dalam menentukan objek ilmu negara ini pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu diketahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertalian dengan objeknya itu seperti itu kemudian apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungannya erat satu sama lain nah sebabnya sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama yaitu negara kemudian lalu apakah bedanya gitu perbedaan sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu itu padahal perbedaan tersebut secara singkat adalah di suatu pihak yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau dari pengertiannya yang konkret artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat keadaan waktu gitu jadi telah mempunyai ajektif yang tertentu misalnya negara republik indonesia negara inggris negara jepang dan seterusnya gitu kemudian hakikat dan bentuk negara pada umumnya yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut yang pertama mengenai asal mula negara asal mula yang dimaksud bukanlah asal mula terbentuknya suatu negara yang konkret seperti negara Indonesia Jepang ataupun negara yang lainnya akan tetapi asal mula atau terbentuknya suatu negara dinamakan negara negara yang didalamnya pengertian umum abstrak menjadi universal gitu jadi tegasnya hal yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran dalam angan-angan artinya kita memikirkan adanya suatu atau sesuatu itu kemudian diangkat dalam alam pikir dan disinilah kita membayangkan adanya hal yang dinamakan negara begitu kemudian yang kedua mengenai hakikat negara hal yang dimaksud hakikat negara bukanlah hakikat negara tertentu melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada hal yang dinamakan negara itu tadi gitu apakah itu merupakan keluarga besar atau merupakan suatu alat gitu atau wadah atau organisasi atau perkumpulan jadi pokoknya hal atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa gitu dengan demikian ini berarti demikian ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan merupakan sifat-sifat pokok daripada hal yang dinamakan negara itu nah kemudian negara kita masih ingat bahwa negara itu ada bila memenuhi syarat sebagai berikut itu yang pertama ada daerahnya tertentu nah kemudian yang kedua ada rakyatnya yang ketiga ada pemerintahannya yang berdaulat gitu nah berikut kemudian oh yang terakhir ya yang terakhir mengenai bentuk negara hal yang dimaksud bukanlah bentuk negara tertentu saja atau yang sifatnya konkret ketika membicarakan bentuk-bentuk negara berarti membicarakan tentang kemungkinan kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara di dalam kenegaraan tentang bentuk-bentuk negara itu kita masih kita masih dapat persamaan-persamaannya sehingga tidak mengubah hakikat negara gitu nah oke terima kasih berikut tadi setelah saya peparkan atau setelah saya bacakan gitu beberapa pengertian mengenai negara dan yang lain dan jangan lupa terus saksikan channel ini agar kita tidak ketinggalan mengenai ilmu-ilmu tentang kenegaraan atau yang lainnya ya tentunya dengan tentang istilah atau objek ilmu negara gitu atau ruang lingkup ilmu negara terima kasih kepada yang telah menonton dan jangan lupa like and subscribe serta share ke teman-teman kalian agar kalian dapat ilmu tambahan dan dapat pencerahan juga serta dapat pahala dari teman-teman kalian yang belajar serta menonton video ini itu sukses buat kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati